Halo semuanya, di video kali ini, cara kita untuk mengaktifkan OTG pada HP OPPO ya. Jadi, koneksi OTG itu berfungsi untuk kalau kita ingin melihat isi file pada flash disk ini, kita harus mengaktifkan OTG terlebih dahulu ya, baru kita bisa akses flash disk ini. Ataupun sebagainya. Jadi, teman-teman pergi dulu ke pengaturan. Pengaturan tambahan. Pilih koneksi OTG ya, yang ini ya. Oke, sekarang sudah berhasil diaktifkan. Sekarang kita akan coba untuk koneksikan. Ini teman-teman colok aja kayak gini ya, di bagian power ini. Colok aja kayak gini. Nah, dia langsung terbaca ya di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada tulisan OTG 30,4 GB. Berarti ini sudah terbaca. Ataupun bisa di lihat di sini ya. Sistem UI. Nah. Oh ini. Oh ini sudah terlock out ya. Atau kita cek lagi ya. Oh ya, sudah terlock out ya. Jadi, ini bisa kita cabut. Sekarang kita contoh ulang lagi ya. Nah, ini kita masukkan. Nah, dia secara otomatis di sini kebetulan terbaca. Jadi, kalau kita ingin mencabut, jangan langsung cabut teman-teman. Itu bisa berbahaya untuk di file. Jadi, teman-teman harus scroll di sini. Klik untuk mencabut perangkat dengan aman. Nah, ini tadi saya salah tekan. Saya klik. Jadi, dia tercabut. Jadi, saya tekan di sini. Nah, kita cek lagi di file. Nah, di sini kan sudah hilang dia. Nah, baru kita cabut. Baru dia aman, teman-teman. Tuh, kayak gini ya. Jadi, seperti itu cara kita untuk mengaktifkan OTG di HP Oppo ya, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Dadah.